Untuk mengerjakan soal seperti ini, penting sebelumnya untuk kita mengetahui tentang konsep perubahan sudut dalam trigonometri. Akan terjadi perubahan sudut jika misal saja, di sini sin 90 plus theta. Di sini karena sudutnya adalah 90 derajat, maka perbandingan sudutnya akan berubah dari sin menjadi cos. Kita tulis di sini cos theta. Namun ingat, karena cos di kwadran 2, 90 plus theta adalah kwadran 2, dan cos di kwadran 2 adalah negatif. Jadi kita harus tambahkan tanda negatif. Kira-kira seperti ini konsepnya. Selain 90 derajat, jika ditemui ada 270 derajat plus suatu sudut, maka kita juga harus mengubah sin menjadi cos dan cos menjadi sin. Untuk soal ini, kita diminta untuk mengubah sin menjadi cos. Namun di sini sudutnya adalah 180. Apakah yang harus kita lakukan? Kita bisa mengubahnya menjadi 90 derajat. Jadi jawabannya adalah sin 180 derajat dikurangi theta, sama dengan minus cos 90 plus theta. Ada tanda min, karena sin di kwadran 2 adalah positif, sedangkan cos di kwadran 2 adalah negatif. Jadi kita harus menyamakan juga tandanya. Jika kalian tidak yakin, kalian juga bisa mengeceknya dengan memasukkan sudut theta. Misal saja di sini 30 derajat. Sin 180 min 30 derajat adalah 150 derajat. Sin 150 derajat adalah setengah. Sedangkan untuk cos di sini, min cos 90 plus 30 adalah 120 derajat. Dan cos 120 derajat adalah minus setengah. Dan bisa dilihat di sini bahwa jawabannya sudah sama, jadi benar. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.